Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan Matius 7 E21-29. Mengapa kita harus merespon pengajaran Tuhan Yesus dengan menerima dan melakukannya? Pertama, karena beliau berotoritas menuntut hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kedua, adalah sikap bodoh kalau kita mengabekan firmanya. Entah karena menganggap diri lebih pintar daripada beliau, atau alternatif pengajaran yang lebih dipercayai. Kutbah di atas bukit adalah ajaran Yesus yang mensyarikan hakikat kehidupan anak Tuhan sejati. Dasar pengajaran Yesus adalah karakter dan sifat Allah yang sudah dinyatakan lewat Taurat dan seluruh perjanjian lama. Di dalam minja Yohannes, Yesus menyatakan bahwa pengajarannya berasal dari Allah Bapak. Yohannes 7 E16. Karena itu, pengajaran Yesus memiliki otoritas tertinggi untuk diterima dan dilakukan oleh sebab anak Tuhan. Otoritas Yesus pun ditegukkan melalui tindakannya yang selaras dengan ajarannya. Hal ini tidak dimiliki oleh pengajar-pengajar lain. Karena ajaran Yesus bersumber kepada Allah, maka pasti benar dan langgeng. Bodolah kita kalau menolak, taat, dan melakukannya. Ilustrasi Yesus yang sangat gamblang. Ajaran Yesus bagikan fondasi bagi rumah rohani yang akan kita bangun. Beranikah kita mempertaruhkan bangunan hidup kita pada fondasi yang bukan hanya belum teruji, tetapi fana karena buatan manusia semata atau yang akan dihancurkan karena buatan kuasa lain yang bukan Tuhan. Janganlah konyol menyerahkan masa depan hidup Anda pada sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang tidak pasti, yang suatu saat akan dimusnahkan bersama dengan dunia ini. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan dan membangun komitmen pribadi jelas untuk setia pada setiap janji kepada Tuhan dan sesama. Iman yang kuat membuat orang bertahan hidup. Meskipun banyak kesulitan dan penindasan, kita juga diajak mampu mendengarkan dan mewartakan sabda Tuhan. Dengan sikap mendengar dapat membuat orang bertumbuh di dalam kasih. Sikap bersyukur juga sangat penting. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Kekal abadi kasih setianya. Masmur 107 ayat 1, 118 ayat 1. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.